Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan resiki Oke pada kesempatan video kali ini Channel ini akan membagikan tutorial atau cara menambahkan fitur playground pada menu bar di google kamera android Seperti di video di awal tadi ya teman-teman Tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe ke channel ini Agar subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya Di like, di share Dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar Insya Allah saya jawab Oke penasaran dengan tutorialnya Terus simak video ini Check it out Oke sekarang kita langsung saja ke tutorialnya Di sini saya sudah menginstall 2GCAM TR camera dan google camera bulkin P16 ya teman-teman yang versi stabil Kita tes di salah satu kita tes di salah satu kita tes di salah satu GCAM saja Di sini untuk google camera bulkinnya belum ada fitur playground ya Dan nanti kita akan tambahkan di menu bar ini ya teman-teman yang pertama kalian harus download dulu ya teman-teman untuk bahannya Yang pertama ada playground versi 27 APK Ini bisa di install di Android 8 minimal ya teman-teman yang bisa di install di Android rolypop ke atas Nah untuk handphone yang saya lakukan tester ini adalah Realme XT ya teman-teman Oke langsung saja yang pertama kalian harus install dulu yaitu playground versi 27 nya Oke saya install dulu Kita tunggu sampai proses penginstallnya selesai ya teman-teman Oke sudah terinstall Setel selanjutnya yang kalian harus install yaitu art score ya yang kalian download tadi kalian install Oke langsung kita install Kita tunggu Oke sudah terinstall untuk kedua bahannya selanjutnya kalian buka untuk google camera android kalian di handphone kalian ya Selanjutnya kalian cek di bagian more atau yang lainnya Nah disini sudah terinstall ya ada tambahan menu di menu bar bagian google kameranya ini dia Playground Kalian tinggal buka aja Tapi kalau seandainya belum muncul kalian bisa keluarkan dulu lalu buka lagi untuk google kameranya Oke seperti ini Nah disini sudah ada ya teman-teman Jadi untuk membukanya silahkan di tap aja Ini dia untuk perizinnya Jadi untuk Playground ini ya teman-teman tidak semua di piece support ya Kalau untuk art sticker yang saya sempat bahas kemarin itu Kebanyakan support ya untuk di semua di piece Kalau yang ini saya sudah tes di Xiaomi 05 Pro Untuk fiturnya tampil tapi tidak bisa dibuka ya teman-teman Oke sudah terbuka disini ada notifikasi dengan Playground Anda dapat berkreasi dan bermain dengan hal-hal yang ada di sekitar Anda Dan di bawahnya ada perintah ketuk Playmoji Setelah kalian ketuk Playmoji nya Kalian bisa tarik jubit dan putar Kalau di jubit dia mengecil Kalau ditarik dia akan bergeser posisinya di halaman kameranya Di konten lainnya ini banyak pilihan ya teman-teman Kalau kalian menyambungkannya dengan internet Nanti akan banyak pilihan untuk animasinya ya Nanti kalian bisa download akan dialihkan ke Google Playstore Oke selanjutnya saya akan coba menambahkan animasi Playground nya Matahari Kita tambahkan satu atau dua lagi ya Kita tambahkan animasi kucing Ini dia kucing Selanjutnya anjing ya Kita coba tambahkan animasi anjing biar rame untuk Playground nya Animasinya Oke mungkin cukup Sekarang saya akan atur posisinya dulu Biar bisa dapat semua ya Disini ada kotak sampah Apabila teman-teman ingin membuang animasinya Atau menghapus animasinya Ingin diganti dengan yang lain Kalian bisa tarik seperti ini Lalu arahkan ke kotak sampah untuk menghapus animasinya Seperti ini Sudah terhapus Selanjutnya di titik tiga ini Ada hapus adegan Matikan audio Kebijakan dan lisensi Saya akan coba mengambil foto ya Kalian tinggal capture Kita lihat hasilnya sama-sama ya teman-teman Ini dia untuk hasil fotonya Menggunakan fitur Playground ya teman-teman Oke selanjutnya kita coba untuk menggunakan di bagian video Oke kita tambahkan animasinya dulu Cukup Selanjutnya kalian tinggal tahan tombol shooternya ya Tahan seperti ini Maka akan merekod ya Oke 7 detik 8 detik Cukup Selanjutnya kita cek untuk hasilnya ya teman-teman Oke Langsung kita play untuk hasil videonya Ini dia Animasinya bergerak Bagus Dan tentunya berjalan dengan baik pastinya Nah itu dia tadi tutorial bagaimana cara menambahkan fitur Playground di menu bar pada Google Camera Android ya Dan untuk hasil tester di Realme XT Berjalan dengan baik dan stabil Untuk yang lain saya tidak menjamin ya teman-teman Kalian bisa coba sendiri Oke tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga video tadi bermanfaat dan berguna bagi kalian Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Good job Wassalam